Upaya mewadahi para peneliti dan startup untuk memamerkan hasil riset kepada para pemimpin bisnis tak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga perguruan tinggi. Hal itu untuk membuka peluang investasi dalam proyek-proyek inovatif serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Salah satu upaya untuk membuka peluang investasi dalam berbagai proyek inovatif dilakukan Institut Teknologi Bandung melalui ITB CEO Summit. Kegiatan tersebut pun menjadi platform bagi peneliti dan startup untuk memamerkan hasil riset dan produk inovatif mereka kepada para pemimpin bisnis serta berbagi pengetahuan dan pengalaman antara akademis dan praktisi industri. Kolaborasi Pentahelix dalam kegiatan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan salah satunya Kementerian Kesehatan dalam ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Sementara untuk menjadi dampak besar ya tentunya mitra-mitra itu pemerintah itu. Kalau kita tidak ada perkenalan, pertemuan, kolaborasi yang sangat akap, yang sama-sama mutua, kan harus mutua ya. Bukan di ITB mau bikin ini, tanya-tanya siapa yang mau kan nggak bisa. Bahkan kalau sekarang itu bukan hanya nyari mitra, tetapi dari awal mengembangkannya sama-sama. Itu yang disebut kawasan sains teknologi yang kita punya itu. Itu kan, kalau dulu kan tradisional orang biasanya ini peneliti, peneliti udah setengah jadi, cari industri, siapa yang mau mengembangkan dan sebagainya. Nah, pola yang seperti itu ya oke juga. Tetapi ada pola yang lebih efektif, yang juga arahnya ke sana ya sejak awal, sama-sama. Jadi harus ada HAM, ada tempat untuk bertemunya mitra dengan mitranya. Jadi mengembangkan bersama sejak awal. Kan bekerjanya bareng di tempat yang sama. Kegiatan tersebut pun diharapkan dapat menginspirasi dan membawa harapan baru bagi peneliti, startup, dan masyarakat luas sehingga mendukung pertumbuhan inovasi di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV